Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Prime Time Talk. Kita lanjutkan perbincangan. Saya kembali lagi ke Pak Ahyar untuk mencoba melihat dari gambaran yang lebih besar lagi dari sekedar MOU, Pak. Kalau kita di publik, kita merasakan ada beberapa kali semacam upaya yang tidak begitu sejalan dengan upaya pemberantasan korupsi. Ada undang-undang MD3 baru dengan MKD-nya yang kontroversial, mungkin nanti Pak Arso bisa membantah atau menyanggah. Ada pernyataan dari Menko Polhukam yang mengatakan jangan usut kepala daerah yang terindikasi korupsi jelang pilkada. Itu juga sejalan dengan pernyataan Kapol yang tidak akan mengusut kepala daerah jelang pilkada. Dan ketiga ada MOU ini. Apa yang Anda lihat dari upaya bertubi-tubi dari berbagai arah, semacam seperti ingin mengurangi hukuman kepada koruptor atau menyederhanakan dan mensimplifikasi? Iya, artinya apa? Bahwa kita masih dalam proses yang panjang untuk menjadi sebuah negara hukum. Jadi itu menunjukkan juga, paling tidak adalah indikasi masih butuh perjuangan lagi untuk menjadikan hukum selaku panglima. Dia ke depan, bukan politik. Kalau yang tadi kan ada pendekatan nuansa-nuansa politik di situ. Padahal founding father kita, pendegak proklamator kita dahulu inginkan Indonesia inilah negara hukum. Karena negara hukum itulah akan menciptakan keadilan. Dengan ada keadilan itu rakyat nanti akan makmur. Tapi kelihatan kalau dengan kekuasaan, akan jauh dari keadilan, akan jauh dari kemakmuran buat masyarakat nanti. Jadi kalau menurut Pak Ahyar, harusnya pemberantasan korupsi itu bisa berada di atas segalanya. Apapun alasannya itu sebenarnya harusnya ada di atas. Hukum iya. Kalau enggak robah undang-undangnya yang harus kita pegang, terutama pidana ini harus tertulis. Jadi kalau yang tertulis, robahnya harus tertulis juga oleh lembaga yang mengeluarkannya. Enggak boleh yang melaksanakan. Kalau ini kan seolah-olah yang ingin menafsirkan, membuat kebijakan yang akan berbeda dari punya undang kan pelaksana sebenarnya. Tentu tidak, ini ya, ada yang orang yang menciptakan aturan, ada yang melaksanakan. Biarlah yang mencipta aturan, yang merubah aturan itu, yang melaksanakan, jalan aja. Berikan masukan ke DPR, ke pemerintah bahwa ini, ini lebih banyak mudaratnya ketimbang manfaat, lebih banyak ininya. Udahlah kita buat kabih gitu. Robah nanti undang-undang. Buat saya bukan tidak setuju dengan gagasan itu. Enggak ada masalah. Yang saya adalah, sepanjang undang-undangnya belum dirubah. Jangan. Artinya apa nanti? Kita tidak menegakkan aturan. Kita menyimpangi aturan. Nah ini akan dicontoh oleh masyarakat nanti. Dengan dia main hakim sendiri. Nah itu enggak, semuanya kan kita menghukum proses aja. Oke. Jadi undang-undangnya lagi. Kalau saya memang, kalau orang hukum di dana, pasti legalistik. Oke. Pak Arso mungkin ingin menanggapi? Ya, jadi saya kira begini. Ini kan memang banyak hal di negara ini. Satu wacana yang belum matang, tidak terkomunikasikan juga dengan baik, tapi sudah terlembar ke ruang publik. Sehingga yang ada, ada gaduhnya saja. Dan ini terus berulang seperti ini. Saya sepakat bahwa sebetulnya pikiran-pikiran seperti yang katakanlah di inisiasi oleh Pak Kapolri, Pak Kapar Eskrim, itu juga pikiran-pikiran yang memang perlu kita dalami. Tidak kemudian dengan tutup mata kita tolak atas nama apapun lah ya, apa penegakan hukum yang sama. Itu juga jangan seperti itu. Tetapi pikiran-pikiran seperti itu, saya sepakat, itu dituangkan dalam bentuk kajian, dan kemudian kalau kajiannya sudah mengkristal, tertuang dalam sebuah naskah akademik, kemudian juga dibuat rancangan undang-undang perubahan atas undang-undang tipikor. Nah, setelah itu semua ada, baru kemudian dilempar ke publik. Itu baru kemudian barang itu, itu tidak lagi mentah, tapi sudah setengah mata. Nah, ini yang sebetulnya kultur-kultur yang harus kita bangun. Sebab kalau belum matang, masih mentah, masih bahan dasar dilempar ke publik, langsung kemudian gaduh rame, biasanya juga jajaran pemerintahan kita kemudian juga langsung menarik diri karena ditolak oleh publik. Padahal sesuatu yang ditolak oleh publik itu, juga kalau kita dalami, ada hal-hal yang bisa kita ambil, yang harus kita pikirkan. Tidak mungkin saja, mungkin saja tidak dalam bentuk, tidak dituntut secara hukum, tetapi kita kemudian menambahkan kewajiban kepada majelis hakim, dalam kasus-kasus tertentu yang tadi kita sebut, malah administrasinya lebih berat, ya harus berani. Hakim itu kemudian menjatuhkan hukuman yang tidak konvensional seperti sekarang. Pak Sul, sekarang masalahnya MOU-nya kan sudah ditandatangani, apa yang akan Komisi 3 lakukan terhadap MOU yang sudah ditandatangani oleh tiga instansi? Ya tentu kami nanti harus bertanya. Kadang-kadang kalau di Komisi 3 kan juga bertanya seperti penyidik, bertanya kepada seorang saksi. Kita minta keterangan lah pada Pak Kapolri, pada Pak Jaksa Agung, mungkin nanti yang di Komisi 2 juga kita minta untuk bertanya kepada Pak Mendagri. Ini sebetulnya pikiran dasarnya apa? Dan kemudian kenapa kok dituangkan dalam MOU? Tapi seperti yang saya sampaikan tadi, saya sendiri sebagai orang yang berlatar belakang hukum, itu melihat tidak pas kalau itu dituangkan dalam sebuah MOU. Dan kalaupun kemudian sudah ada MOU-nya, itu tidak bisa dijadikan sebagai dasar pembelaan, defense tool ya, bagi seorang tersangka atau terdakwa untuk mengatakan, eh saya jangan dituntut berdasarkan MOU. Karena dituntut atau enggak itu, sebetulnya ada peluangnya juga yang untuk dituntut, tapi oleh Jaksa Agung, dengan menggunakan asas oportunitas. Oke, baik. Pak Asul ditahan dulu, ini tampaknya sudah bergabung. Mendagri, Cahyo Kumolo. Selamat sore, Pak Cahyo. Selamat sore, Pak. Pak Cahyo, kita sedang membahas mengenai MOU antara Kemendagri, Polri, Kejaksaan, dan juga APIP yang kemudian menjadi kontroversi di publik mengenai bagaimana koruptor ketika mengembalikan uang kemudian bisa tidak dipidana. Saya kira harus melihat dulu ya apa poin-poin di dalam MOU itu. Tidak ada kalimat yang Mbak sampaikan. MOU tidak dalam rangka kita mengintervensi penegak hukum. Tidak ada. Tidak ada kita memberikan kelonggaran kepada para pihak yang melakukan tindak-tindak korupsi. Tidak ada. Ini hanya melakukan koordinasi atas bentuk-bentuk pengajuan masyarakat. Pengajuan masyarakat itu menyangkut apa? Menyangkut diskresi atau kebijakan atau menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan payung hukum yang memang abu-abu atau belum ada atau yang berkaitan dengan masalah-masalah yang memang itu belum diatur. Nah, itu aja. Saya kira yang berkembang itu tidak ada sama sekali itu. Oke. Pak Cahil, saya ingin klarifikasi satu lagi poin yang mengatakan bahwa kemudian yang berdiri paling depan untuk memilah mana itu mal-administrasi dan mana yang benar-benar korupsi adalah Kemendagri. Benarkah seperti itu, Pak Cahil? Oh, tidak. Kita duduk bersama. Antara saksaan tindak pidana khusus sampai tingkat kabupaten kota dikajari. kemudian di tingkat Mabes Polri Baharai Skrim sampai Sir Kremsus di tingkat Polda maupun Kanit Serse di tingkat kota-kota kabupaten. Justru ini untuk memperkuat ya, memperkuat bahwa Pak Cahil Pak Cahil? Baik, tampaknya terputus sambungan telepon kita dengan Menteri Dalam Negeri Cahil Kumolo tetapi tadi kita sempat mendengar penjelasan bahwa tidak seperti yang kita persepsikan selama perbincangan tadi bahwa itu kemudian akan bisa tetapi harus melalui proses pengaduan masyarakat yang kemudian nanti diolah secara bersama Pak Aher mungkin ada komentar? Ya Lebih merasa yakin tidak Pak bahwa tidak akan disalahgunakan? Inilah persoalannya karena kurang seperti Pak Arsul bilang tadi konsep belum mungkin terlalu matang dan sudah sampai ke masyarakat juga mungkin penyampaian ke masyarakat ini tadi informasi itu bisa saja sepotong-sepotong sehingga jadi seperti ini kontra produktif jadinya ya nah oleh karena itu terhadap hal-hal yang sensitif ini persoalan korupsi narkoba terorisme ini kejahatan-kejahatan yang sensitif sehingga perlu hati-hati untuk melontarkan suatu gagasan-gagasan yang baru perlu kajian-kajian yang mendalam menurut saya Oke baik Pak Arsul mungkin mau menambahkan sebelum saya tutup? Ya itu dari yang dijelaskan Pak Cahya tadi saya sementara ini menyimpulkan karena belum baca detilnya ya bahwa sebetulnya tiga instansi itu sedang membuat common understanding mana yang merupakan mala administrasi mana yang merupakan tidak pidana korupsi bukan tidak mau menuntut tindak pidana korupsi hanya karena jumlahnya kecil Oke itu jadi yang kita tangkap dari pernyataan Pak Cahyo baik Oke terima kasih Pak Arsul dan juga Pak Ahyar untuk waktunya bersama kami di Prime Time Talk Pemirsa Berita 1 News Channel saat ini dapat Anda saksikan di channel 103 MNC Vision dan MNC Play demikianlah Prime Time Talk kali ini Anda bisa mengirimkan informasi dan saran kepada kami melalui email di redaksi at beritasatu.tv atau follow kami via Twitter Facebook, Youtube dan juga Instagram atas nama kerabat kerja yang bertugas saya Tashirut Mila undur diri terima kasih dan sampai jumpa Terima kasih